Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hal ini lantaran musim lalu Wilmar adalah salah status sponsor Persis Solo. Manajemen Persis menambahkan bahwa kerjasama yang terjalin antara Persis dan Wilmar adalah sebuah bentuk kerjasama profesional yang didasari untuk pengembangan sepak bola yang lebih berprestasi di kota Solo. Pihaknya juga menjelaskan selama kurun waktu kerjasama musim lalu. Lingkup kerjasama kedua pihak terbatas hanya dalam koridor profesional yang sudah disepakati bersama melalui surat perjanjian kerjasama. Dalam konteks kerjasama, hubungan kedua belah pihak berlandaskan asas profesionalisme yang tidak ikut campur atau terlibat dalam sistem kerja perusahaan masing-masing. Kecuali dalam konteks lingkup kerjasama sebagai sponsorship Persis di Liga 2 2021. Sebagai sebuah klub sepak bola profesional yang menjunjung tinggi asas sportivitas dan kemanusiaan seperti yang dicita. Ceritakan para pendiri sejak Persis terbentuk. Penting bagi kami untuk bisa responsif dan peka dalam memahami kejolak sosial yang ada di masyarakat saat ini. Persis memiliki tanggung jawab moral yang berasal bukan hanya dari para pengembar sepak bola, tapi juga masyarakat Solo secara keseluruhan. Sehingga penting bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan serius sebagai penanda sikap. Dan dalam hal ini kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Wilmar sebagai salah satu sponsor Persis. Paparnya. Manajemen Persis juga menegaskan terkait pemutusan kerjasama akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Persis sesuai dengan kesepakatan profesional yang berlaku di hadapan hukum.